Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hamdan wa syukranillah Saya ucapkan selamat datang kepada pemirsa di acara Kalamati Kajian Islamik Kampus Profetik Dimana lagi kalau bukan di Universitas Muhammadiyah Metro Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Halo pemirsa, bagaimana kabarnya yang ada di rumah, di ruang kerja ataupun Dimanapun pemirsa berada, saya harap pemirsa selalu dalam keadaan sehat Diberikan keberkahan serta kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitasnya Sebelumnya, mohon izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan, nama saya Ammar Zuhudi Siddiq Yang insya Allah pada Kalamati sore hari ini akan membersamai menjadi pemandu acara Pemirsa yang saya hormati, bulan Ramadhan menjadi bulan yang sangat spesial Di antara kedua belas bulan lainnya, bulan Ramadhan membawa banyak sekali keistimewaan Dan pada kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai mood booster Imun dan iman di bulan puasa Pemirsa Al-Quran sebagai kitab suci menjadi pedoman dalam kehidupan kita sebagai umat muslim Bukan hanya memberikan ketenangan jiwa, tetapi juga memiliki dampak positif bagi kesehatan fisik dan spiritual kita Dengan mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, kita dapat merasakan kekuatan spiritual yang dapat meningkatkan iman kita Serta meningkatkan kekuatan imun tubuh kita Dan pemirsa melalui kajian ini, insya Allah kita akan mengeksplorasi lebih dalam Tentang bagaimana caranya menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi Bagaimana caranya menjadikan Al-Quran sebagai sumber kekuatan Dan yang pastinya bagaimana caranya kita menemukan Al-Quran sebagai cara kita untuk memperkuat imun serta iman kita di bulan yang penuh berkah ini Dan insya Allah pada kalamatik sore hari ini akan diisi oleh Ustadz yang luar biasa sekali Saya mohon izinkan memperlakan Ustadz terlebih dahulu Beliau bernama Ustadz Prabowo Adi Widayat Yang merupakan ketua program SODI Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro Dan juga merupakan bagian dari anggota Majelis Tarji dan Tajdid Pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung Dan langsung saja tanpa beralama kepada Ustadz Prabowo Waktu dan tempatnya kami persilahkan Ya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim di rumah maupun di mana anda berada pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai bagian dari mood booster dan imun sehingga iman kita apalagi ini di bulan suci Ramadan Allah secara lugas menjelaskan dalam Al-Quran pada bulan puasa Ramadan ini Al-Quran diturunkan kemudian Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Al-Quran bertunjuk bagi manusia yani penjelas antara pembeda dan juga penjelas antara yang hak dan yang batil dan lain sebagainya Rekan-rekan dan pemirsa sekalian yang dirahmatai Allah subhanahu wa ta'ala Syekh Wahbah Zuhaili dalam sebuah buku yang berjudul Al-Quranul Karim bin Yatuhu Tashri'iyah beliau berujar bahwasannya Al-Quran itu dusturan lil'alamin ajma' yakni petunjuk dan juga dasar bagi setiap insan penduduk muka bumi ini selain itu juga Al-Quran di satu sisi merupakan sebagaimana yang telah dibacakan tadi syifa'un lima fissuduri wahudawwarahmatullil mu'minin yakni syifa obat obat fissudur di dalam hati sanubari atau batin dia setiap individu wahudawwarahmatullil mu'minin jadi petunjuk dan rahmat bagi setiap mu'min rekan-rekan sekalian dan pemirsa yang ada di rumah rahimahkumullah hendaknya kita memahami secara seksama bahwasannya Al-Quran itu merupakan sumber dari segala sumber yang menjadi inspirasi penguat spiritualitas dan juga sumber ilmu pengetahuan bagi seluruh manusia di alam dunia ini oleh karena itu dalam memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran paling tidak ada tiga hal penting yang harus saling berkait yakni pertama membaca tidak akan mungkin kita mengetahui isi kandungan Al-Quran apalagi untuk syifa obat bagi setiap individu tanpa dibarengi dengan membaca membaca itu bisa tilawah artinya dengan intonasi yang luar biasa makharijul hurufnya jelas baik dan benar secara hukum tajwid kemudian selanjutnya yakni memahaminya memahaminya itu bisa melalui dua hal yang saling bersinergi yakni membaca terjemahannya terjemahan setiap ayat Al-Quran yang dibaca sebagai pertolongan pertama untuk memahami ayat Al-Quran yang telah dibaca kemudian memahami dalam hal ini adalah mempelajari tafsirnya kita bisa menelusuri tafsir demi tafsir yang telah disampaikan oleh para ulama di Indonesia kalau di kalangan Muhammadiyah ada tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka yang hari ini sedang ditulis dan disusun secara bersama-sama secara kolektif yakni tafsir At-Tanwir yang diinisiasi oleh Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah selanjutnya setelah memahami isi kandungan Al-Quran melalui proses membaca penerjemahannya kemudian memahami melalui pentafsirannya yang ketiga yakni mentadapurinya yakni menghayati isi kandungan Al-Quran melalui perenungan yang luar biasa dan yang kedua yakni mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam konteks keseharian sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 57 yang telah dibacakan tadi wahai manusia bukan wahai orang-orang yang beriman tetapi wahai manusia disitu Allah berinteraksi ke seluruh manusia tidak memihak itu kaum muslimin semata tetapi seluruh penduduk bumi itu disapa oleh Allah subhanahu wa ta'ala wahai manusia koreja atskum telah datang kepada kalian maw'idoh maw'idoh itu ya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ceramah ya tapi dalam hal ini maw'idoh diartikan atau dimaknai sebagai targhib atau tanbih yakni seperti maklumat pemberitahuhan seperti itu mir rabbikum dari Tuhan kalian berupa apa syifaun obat lima fissudur jadi untuk apa saja penyakit di dalam hati seperti itu fissudur wahudau warahmatan lil mu'minin yakni petunjuk dan rahmat bagi setiap mu'min kalau kita mengamati dan menelaah mungkin kita seringkali berselancar lewat video youtube kita sering menjumpai mereka-mereka kalangan non muslim yang menyimak dengan sesama bacaan Al-Quran tentunya merasa damai merasa nyaman karena sejatinya Al-Quran itu bertujuan untuk mendamaikan dan menyejukkan semesta alam ini selain itu juga Al-Quran dalam pandangan para ulama dalam hal ini adalah saintis tentunya memiliki orientasi hari ini apa yang dimaksud dengan saintifikasi Al-Quran itu sudah booming di tengah-tengah para ulama saintifikasi Al-Quran bertujuan untuk merasionalisasikan ayat Al-Quran dalam konteks keseharian baik itu dalam siklus pergaulan di masyarakat maupun dialog akademik maupun gajian-gajian terstruktur lainnya rekan-rekan sekalian dan pemirsa rahimakumullah di bulan suci Ramadan ini Tadarus Al-Quran seringkali dilaksanakan oleh setiap muslim dalam berbagai momen baik itu dalam momen hataman Al-Quran maupun Tadarus Al-Quran yang tujuannya adalah untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran paling tidak dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai kita meninggalkan bacaan Al-Quran karena membaca itu bagian dari ibadah kalau dalam belajar membaca itu sebagai kunci mengetahui dunia tetapi dalam Al-Quran membaca Al-Quran khususnya merupakan bagian mencari keberkahan kemanfaatan dan kedamaian yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari oleh karena itu paling tidak ada tiga hal penting tiga hal penting yang harus kita optimalkan dalam mempelajari atau menghayati isi kandungan Al-Quran sehingga menjadi imunitas kita bahkan peningkatan spiritualitas kita yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan niatan ibadah membaca Al-Quran dengan niatan ibadah sekalipun bacaannya luar biasa bagus dengan lantunan yang begitu luar biasa indahnya tetapi kalau tidak diniatkan dengan ibadah fahuwa radun maka itu akan tertolak yang kedua Al-Quran hendaknya dijadikan pusat pusat ilmu pengetahuan pusat tatanan sosial kemasyarakatan dan pusat dari segala apapun yang menjadi rujukan kita dalam bermuamalah atau berislam kemudian yang ketiga adalah Al-Quran hendaknya hendaknya dijadikan pusat dari intelektualitas kaum muslimin karena disitu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengarahkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berintelektual dan berkualitas dalam surah Al-Ghasyah misalkan disitu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Apakah mereka tidak melihat ibil onta yang kecil bagaimana diciptakan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata yang zuruna kita tidak menggunakan yushahiduna yarauna atau kata-kata yang lain yang semakna atau searti dengan kata yang zuruna yakni melihat kalau kita pelajari pemahaman mengenai kata yang zuruna berdasarkan dari lisan lisan al-arab ibn mangzur al-afriki berujar bahwa kata yang zuruna itu lebih cenderung melihat dengan mata observasi pengamatan serata struktur atau dalam hal ini bisa jadi masuk kategori pengamatan dengan diikuti atau berpartisipasi dalam lingkup atau siklus dari pengamatan tersebut artinya apa kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melalukan riset ya riset terus meneliti dan lain sebagainya menjadi pribadi yang observer as participant yakni pengamat sekaligus berpartisipasi meskipun dalam konteks riset itu ada observer non-partisipan yakni pengamat tanpa menjadi seorang partisipan demikian kalau ada pertanyaan terkait dengan yang sudah dijelaskan mungkin bisa disampaikan dalam momen ini terima kasih saya kembalikan kepada pembawa acara oke sebelumnya syukron terima kasih banyak ustad bowo atas pemaparannya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab apa yang disampaikan ustad bowo tadi intinya pemirsa adalah tentang bagaimana kita salah satu cara untuk menjadikan Al-Quran mood booster dalam imun dan iman kita adalah satu kita harus sadari bahwa Al-Quran itu hadir sebagai petunjuk bukan hanya bagi umat muslim tapi umat manusia dan lebih jauh daripada itu kita harus sesegera mungkin dan secara konsisten melakukan tadaburi serta mengemalkan apa-apa yang menjadi nilai-nilai di dalam Al-Quran nah pemirsa selanjutnya kita akan buka sesi tanya-jawab kepada yang ingin bertanya bisa dipersilahkan baik dari kakaknya dipersilahkan baik dipersilahkan sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz mohon izin bertanya Ustaz bagaimana cara kita merayakan kesuksesan dalam pencapaian hidup kita yang berdasarkan Al-Quran karena terkadang kita terlalu lampau dalam merayakannya Ustaz terima kasih merayakan apapun dalam kehidupan itu merupakan sebuah ekspresi kewajaran dari seorang individu kalau kita dan kasih sehingga kesuksesan itu sesuatu hal yang kita terima kita rayakan tetapi setelah kita rayakan kita berikan kepada momen momen tertentu misalkan dalam konteks Quran itu tahadus tahadus bin ni'mah misalkan dengan sedekah gitu kemudian mengajarkan sedekah itu luas ya tidak hanya materi tetapi sedekah ilmu dan lain sebagainya itu merayakan kesuksesannya yang pertama rasanya bersyukur kemudian yang kedua merayakan kesuksesan yang luar biasa dalam keseharian itu secara proforsional jadi tidak berlebihan sehingga nanti mengarah pada sisi riak artinya merayakan kesuksesan bagian dari ekspresi kehidupan kita menjadi sebuah kewajaran namun kalau sudah mengarah pada sisi riak ingin dipuji orang lain maka sejatinya itu akan menjadi bumerang ingat kesombongan adalah pintu awal dari keruntuhan kehidupan seseorang oleh karena itu berhati-hatilah kenapa demikian Allah tidak menyukai mereka yang berlaku sombong oke baik terima kasih banyak kepada Ustadz Bowo bisa disimpulkan dikit para pemirsa bahwa sebenarnya merayakan sesuatu itu tidak apa-apa tidak masalah yang penting bagaimana cara kita bersikap terhadap hal tersebut mulai dari bersyukur dan yang pastinya selalu untuk bisa profesional boleh upload instagram story boleh upload status di facebook yang penting tidak sampai ria nah selanjutnya kepada pemirsa lain yang ingin bertanya saya persilahkan baik diperisalkan mas assalamualaikum ustad waalaikumsalam izin betul tanya ustad mengenai bab al-quran ini nih bagaimana ya ustad kita itu untuk caranya menghadapi tantangan atau rintangan dalam kehidupan kita dengan mengandalkan bimbingan ataupun ajaran dalam al-quran ustad terima kasih terima kasih atas pertanyaannya sejatinya itu al-quran itu mendampingi kita dalam keseharian selama kita mau berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan al-quran tersebut meskipun al-quran itu yakni perkataan Allah yang memang itu diturunkan oleh baginda Rasulullah tetapi kita juga harus berkomunikasi dan paling tidak berinteraksi dalam keseharian melalui membaca menghayati dan lain sebagainya paling tidak kita kita memfungsikan al-quran itu sebagai pedoman dalam memberikan rambu-rambu khususnya menghadapi segala problematika dalam keseharian dalam quran kan jelas jika kalau ada pertikaian perselesihan maka arahnya solusinya itu ada dalam al-quran dan juga hadis nabi jika ini tidak dipahami secara seksama ya sudah nanti pelampiasannya kepada orang lain kita malah bercerita dan mengadu kepada orang lain padahal quran itu sumber inspirasi dan solusi bagi setiap muslim caranya ya tadi berkolaborasi berinteraksi dan juga berkomunikasi berkolaborasi ini dipahami dalam hal memahami dan menghayati isi kandungan al-quran tadabur qurani jadi menghayati betul al-quran itu sendiri maka dari itu bagi mereka yang tidak menjadikan quran itu solusi itu dikritik oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa itu apakah mereka itu tidak menghayati mentadaburi isi kandungan al-quran atau bahkan hati mereka itu sudah tertutup seperti itu ya kan sudah diberitahu bahwasannya versi al-quran solusinya seperti ini versi hadis seperti ini tapi karena hatinya sudah terkunci ya mungkin mungkin karena PDKT-nya sama Allah subhanahu wa ta'ala semakin berkurang bisa jadi karena aktivitas duniawi itu sendiri nah itulah yang menjadi problem ya paling tidak ya caranya itu kita sering-sering berinteraksi berkomunikasi dan berkolaborasi berkolaborasi itu yang memahami mempelajari ini maksudnya apa sih sentuhlah tafsir A tafsir B dan lain sebagainya sentuhlah para ulama kemudian para ustad yang memang punya yang memiliki apa ya tingkatan atau sefrekuensi dengan kita gitu mungkin seperti itu silahkan ada yang lain baik terima kasih banyak ustad bowo bisa saya simpulkan sedikit ya ustad pada akhirnya yang penting itu untuk menjadikan Al-Quran sebagai mood booster kita dalam meningkatkan imun maupun iman adalah tentang mendekatkan diri pada akhirnya ustad melalui tadaburi tadi melalui kegiatan pengawalan sehingga Al-Quran tadi bukan hanya menjadi bacaan hidup tapi menjadi bagian dari hidup kita nah pemirsa sebelum kita akhiri saya minta tolong kepada ustad bowo mungkin untuk closing statementnya ustad oke terima kasih rekan-rekan sekalian dan pemirsa yang ada di rumah rahimahkumullah di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan para ulama menjelaskan secara konkret dan jelas bahwasannya Al-Quran memang jelas diturunkan di bulan suci Ramadan perselisihan kapan waktu memang kerap kali terjadi namun kita tidak harus memikirkan secara mendalam perselisihan atau perbedaan pendapat kapan turunnya Al-Quran itu sendiri yang terpenting bagi kita adalah Al-Quran itu adalah the way of life ya jalan hidup untuk kita kemudian Al-Quran itu sebagai barometer kehidupan kita yang memiliki beragam apa namanya aspek dan juga problemnya juga luar biasa banyak maka Al-Quran tempat kita kembali dan tempat kita menjadikan ia rujukan Al-Quran juga shifaun sebagai obat bagi mereka yang benar-benar menghayati betul Al-Quran itu shifa obat dari segala obat obat fisik ya iya obat ruhani ya iya seperti itu maka dari itu jangan sampai jangan sampai Quran itu hanya dijadikan pajangan semata di rumah-rumah kita mari kita baca kita pahami kita hayati secara seksama karena ketika ketenangan batin dengan Al-Quran insya Allah diri kita akan menjadi sosok pribadi yang bermakna termasuk menjadi golongan generasi Quran itu sendiri oke demikian closing statement dari saya semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya mungkin cukup sekian kajian Quran pada sore hari ini semoga bermanfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT akhirul kalam wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi kami usiapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Bowo atas banyak sekali ilmunya inspirasinya tentang bagaimana caranya kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi bukan hanya dalam secara fisik tapi bisa secara intelektual maupun secara spiritual pemirsa sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dan di bulan puasa harapannya kita semua dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena hidup kita hanya sementara dan waktu kita terlalu berharga untuk dihabiskan dengan sia-sia terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah hadir saya Amar Zuhdi pamit undur diri sampai jumpa di kalamati berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati